Halo semua, balik lagi di channel RLD dan kembali lagi di seri Barcelona Kermoto PC24 kita lanjutin udah masukin bulan, masukin? udah memasuki bulan Desember yang artinya hampir setengah musim udah di musim ketiga cukup cepat karena yang mainnya per bulan-bulan kan gak main per 2 match, 3 match kayak gitu mainnya per bulan ya karena biar cepet kelar, biar gue bisa mulai mulai konten nge-rebuild-rebuild yang gak main matchnya gitu karena ya kan ini gue tang... eh bentarnya tanggal berapa berarti? bentar satu, dua, tiga ini konten tabungan gue lupa ini naiknya hari apa ya bakal ya pokoknya gue tanggal tiga... ya tanggal tiga itu kan eh... flight ke Balikpapan gue pulang... ya liburan lah liburan... around sebulanan kayaknya nanti September baru balik lagi ke Jakarta jadi ya di saat liburan tuh kan sebenernya bisa ngonten karena gue udah dikasih satu rumah sama... orang tua kan ada punya kos-kosan gitu nah gue udah dikasih tempat buat sendiri gitu jadi seharusnya bisa buat nge-record cuma ya kan liburan gue ada perlu waktu untuk bareng sama cewek gue nanti jalan beberapa hari gitu yang artinya gak bisa daily upload jadi makanya bakal bikin konten rebuild-rebuild aja ini pokoknya... gue sebelum pulang ini musim ketiga tuh udah rencananya gue kelarin makanya mainnya kan per bulan-bulan kan beberapa hari lalu ya enggak kalau beberapa hari lalu masih belum tabungan ini video tabungan tuh mulai dari episode 2 sebelumnya apa 1 ya lupa pokoknya tabungannya itu jadi ini beberapa episode kedepan bakal tabungan makanya kita di bulan Januari nanti begitu dibuka transfer ini juga kita gak ada pergerakan transfer pergerakan beli pemain karena ngeliat dari squad kita sekarang yang full dan juga ya pemain-pemainnya juga udah cukup untuk bersaing di perebutan juara liga atau UCL bahkan ya targetnya kan treble ya di liga mungkin memang masih gak bisa dibilang bisa bersaing tapi ya kan ah anjing 123 sama poinnya 32 eh 123 poinnya sama kita di P eh salah bang bentar nah kita di P4 beda 4 poin dari top 3 di atas Madrid itu kenapa oh berarti Madrid menang ini ya GF kali ya soalnya GD nya sama 22 GF nya atau udah pernah ketemu Madrid atletico gak tau lah oke oke jadi sekalian ngobrol reskon dulu po juga harusnya udah gue po per video ini naik po yang standar aja gak usah yang ultimate 300 eh bro beda 400 500 ya itu lumayan dapet minichamp 1 pak ya mending gue beli minichamp buat yang gak tau minichamp itu eh semacam ya kalau orang bilang mainan bisa dibilang mainan cuma menurut gue itu pajangan 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 mobil-mobil-mobilan gitu tapi minichamp 400 ribu gak ada sih kayaknya sih gak tau lah minichamp harganya sekarang 700-800an sama seharga FC anjing emang perlu PO pula eh gak PO eh iya PO ya karena dikirimnya kan dari luar kan kena cukai apa lah ah jadi makin mahal Niko gak usah main nama salah boleh kita mainin PP udah lama gak main PP juga gila Fernandes tetep aja eh ya gila gak apa-apa lah tetep lah sisanya aman sih tadi Messi minta ngimel gue minta main boleh main lah Messi lah ntar dibawa kedua anda ditarik keluar juga kan Hector Ford boleh kita drop kita bawa Landry Vare bisa main disitu tentunya terus eh Rafi nya mungkin gak usah dibawa kita boleh bawa Almada aja jadi nanti main pakai 2 playmaker Dorsman pakai jersey putih aja aman mantap langsung menuju ke pertandingannya ini video-video tabungan itu udah gua set naiknya per naiknya ya seperti biasa jam-jam 11.12 mungkin musim ketiga kelar terus nanti musim keempat bakal ada break beberapa hari kalau misalnya gua masih terlalu asik dengan keadaan sekitar oke kick-up sudah mulai Barcelona merapi Borussia Dortmund grup stage match day kelima UCL Barcelona yang udah dipastikan lolos ini malah turunin tim utama seharusnya gua rotasi disini ya gak apa-apa nanti di rotasi di match day ke-6 aja lah gila gila Fernandes makin episode lewat makin bagus mainnya eh gak PP kok di tengah gak PP ya udah ada masalah tuk lho keganti lho keganti lho keganti offset mesi Ya gue Nusahain pas liburan juga Bakal nge-record konten lah Sebisa mungkin Eh Void Ada siapa di belakang situ Void Kalau boleh tau Dortmund Udah bisa dipastikan Tetap berada di kompetisi Eropa Mau itu di UCL atau WL ya Karena 7 poin Terus si Shakhtar Donitz 0 poin Oke out kita Nice Nanti konten-konten rebuild itu kan Ya cuma disimulasin doang Eh Kok ke belakang Aduh Messi Pastinya yuk Messi yuk Enggak ya Enggak Enggak pilih kasih ya Gerakan Messi Enggak dimarahin Good Wah Putih Putih time finishingnya Jadi tidak masalah Yang penting masuk lah Anjing kobel Anjing kobel Itu di update Kayaknya Fever Boos banget Anjing rambutnya Dia strain hair Kayaknya Dibet strain hair Dia mungkin Karena di Mode Mode Face mode itu Ada beberapa Face yang Dikasih strain hair Gue gak tau Anjing Moder-moder tuh Pinter banget Sumpah Bisa masang Strain hair Di real face Mode itu Anjing Keren sih Atau bahkan Bikin rambut Yang sebenernya Gak strain hair Meskipun Strain hairnya Nyala Tetap keliatan Strain hair Kayak Kalau strain hair Kayak gerak-gerak Gitu Cuma Gak gerak-gerak Cuma Tipikalnya Kayak strain hair Gitu loh Anjing Belibut Ngomongnya Kayak gitulah Yang ngerti-ngertilah Eh Tristegen Apa Kenapa Ada masalah apa Terlalu pojok Dia Terlalu pojok Kali ya Karena gue Begitu Balik Gitu kan Otomatis Jam tidur Pasti normal Anjir Gak bisa Begadang-begadang Gini Gak bisa tidur Jam-jam Jam Tiga Jam Empat Tidur 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 buat dikos ke orang lain cuma khusus karena lagi pulang jadi dikosinnya ke gua gitu ini FC24 banyak banget ya libur-liburnya karena gamenya gak ada match intro RFC25 gak tau udah eh offset itu cepet banget loh taruh larinya tangan-tangan sama kakinya juga sih cepet banget larinya coba agak pelan-pelan dikit itu kalau agak pelan dikit dapet sih harusnya sih ntar harusnya gua bikin update kalau lagi di bandara kalau gak lupa gua soalnya bukan tipikal orang yang suka foto-foto anjing tapi kemarin pas yang liburan lebaran ya kalau gak salah ya ada libur juga ya nah itu ada ngepost kan di story aja tapi story IG boleh follow-follow story IGnya RLD eh kok story IG sih instagramnya RLD atau instagram pribadi saya juga boleh tapi gak gua cantumin instagram pribadi cari aja di followersnya RLD pelanggaran sih pelanggaran lah eh lupa lagi udah bukan waktunya Messi Messi udah lewat lupa-lupa bang cm eh enggak bukan bukan anda Gavi nanti ya atau boleh masuk di Gavi sih boleh lah udah situ tuh sisanya yaudah aman lah anjing apa apa hasilnya imbang-imbang ini karena gua kecapaian main mulu enggak sih kayaknya sih karena ada jeda juga antara nge-record video satu ke dua merah aduh merah 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 warna merah warna cinta Lautaro Kalmada putusan yang bagus Kalmada eh bolanya kemana juga banget aduh Pedro nice siapapun anda oh itu Araujo tadi siapapun anda sih ya aduh banget Void terlalu jauh itu BVB eh bukan signal di Runa Park namanya sejak kapan diganti oes oes bagus bagus Pedro come on kenapa gua kalau dribbling dapet bola muntah selalu lempeng gitu ya nice nice kunde lo jauh banget Darvits hehehe Almada sekecil itu suruh duel udara sama Nikos Slotterback badannya beda jauh itu agak tega darvits out oke nice mana Paris Brunner keluarin Paris Brunner Mokoko yang keluar ih Zirkze dikasih nomor 10 anjir Zirkze ini nomor 5 dari tadi anjing tadi Messi disitu disikat ini sekarang darvits juga disikat apa maunya eh darvits lu bisa ngegole dari sini starter lu next match bisa gak lu gak bisa bro kira bro punya blitz churler tuh kartu biadab anjing blitz churler anjing anjing bawa kanan kiri placing masuk tayilah kartu cheater anjing eh almada tuh bodinya sih terlalu kecil main bagus sebenarnya dia beberapa kali kan seling ngelamatin kita cuman bodinya sayangnya ini game terlalu realistis jadi gak ada perkembangan tubuh alamada masih 20 an kan harusnya masih dalam pertumbuhan manusia kan kobe kobele 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 jago banget lo kobele boleh masuk lah christensen lah laptennya udah terstegen kan kobele kobele eh enggak disikat temen sendiri bang anjing mahal almada ayo almada sumpah kobele ha episode sebelumnya oblak berulai ini kobel berulai apaan si keeper keeper ini kenapa ada jago jago cok keeper musuh imbang mereka masih butuh hasil yang di hasil memuaskan di match day terakhir ini Dortmund kalau kita udah pasti juara grup seharusnya void menemukan void jangan 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 kasih void gak layak ya layak sih mainnya lumayan lah cuma 6,4 tolo lanjing eh anjing 90 ratingnya pantes pantes jago banget terus tegennya 88 gak sih itu man of film layak si siapa namanya kobel boss banget kobel gila gila apaan sih kayaknya per video enggak harusnya kapan kapan mulai bikin rebuild ya kayaknya gak tau lah harusnya begitu tanggal 3 itu kan Sabtu gue baru nyampe minggunya kan pasti jalan jalan gue Senin Selasa kayaknya minggu depannya dia baru mulai bikin video rebuild gitu tapi tetep selesain Barcelona dulu Barcelona musim keempat kelar baru tuh nanti kita video rebuild rebuild seminggu 2x 3x gitu gak gak ada upload kelon granada di P20 oke harus diatur dulu stamina nya life for starting players all oke nice semuanya aman kecuali yang ini kayaknya Gavi boleh balik ke tim utama deh karena sebenarnya mainnya gak jelek jelek banget kan sekarang udah gak mendingan dibanding saat ini saat kita putuskan dia buat di drop ke bench get advance udah ada yang kegeser kita udah wait Madrid drop point lon mayorka kalah mampus enggak jangan mampus mampus anjing emang kita menang lon mayorka singet gue enggak deh imbang mayorka op apa jila mayorka imbang lon barca menang lon Madrid keren ini apa di messi enggak lu kan memang red winger messi against rival mayorka sekarang rivalnya Madrid gila apa ya lu gak bisa menang disini Rodrigo BOTM anjir enggak ada lagi main Barcelona lo tepak gimana nih Barcelona yuk rescon udah lah jangan nanya kayak gitu terus mbak pertanyaan sama mulu mbak enggak ada pertanyaan lain apa masa ya developer 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 game enggak bukan developer game bagian codingnya EA sport enggak bisa ngecoding enggak bisa aduh apa namanya ya kalau ini ya bukan kalau yang di atasnya itu enggak tahu lah bikin coding yang hasil running nya itu berbeda beda gitu harusnya kan sesimpel if else elif gitu doang harusnya enggak itu tahu anjing so tahu maaf 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 cuma kan bisa sebenarnya pakai if else gitu kalau apa if tim ini lagi disini ya else nya begini pertanyaannya elif nya begini bertanya else nya lagi kebawah else segitu kan bisa anjing so tahu banget ngasih ngajarin admin eh enggak ininya teknisinya esport enggak enggak maaf maaf eh jangan tim utama goblok kan ngulon madrid gimana sih nah berarti 4231 gini kayaknya gaffi sama gile boleh start terus disini messi nya darvid sama almada strikernya tetap laut taruh tidak masalah eh defendingnya kok gede banget ya gue enggak inget gue ngasih segitu sedefendernya aman boleh kita bawa fort sama balde main tidak masalah terus ini boleh bawa gius start nya roke roke oke aman instruksinya messi ini stay forward stay on edge free roam normal ini juga kasih free roam aja free roam ini join attack overlap step up stay back inverted dah dur p20 loh 30 astaga hey anjing hah enggak 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 lo lihat di menit 85 siapa yang main jadi keeper Grimaldo hah enggak terstegen almada kartu merah kenapa selalu dingke merah 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 gitu ya hah enggak kena Grimaldo keeper satu jangan dikasih tunjuk dong kalau masih satu bang bikin ngasih harapan aja please jangan cedera parah kita mau L klasik ah kon anjing anjing hah kenapa momennya pas banget mau L klasiko astaga sumpah L klasiko tanpa terstegen dan kita enggak punya pilihan lain selain mainin penya karena kochen sama astralaga lagi out on loan lagi di loan ada bernier masa kita mau coba bernier di match sepenting ini jaraknya satu poin loh kita ke mad oh fuck shit drop poin semua Bilbo kalah dari Betis di kandang Atletico Madrid kalah dari Almeria shit ini kesempatan ini sumpah tapi momennya astaga bang sumpah lah bang bang kenapa lah selalu ada aja apa sih masalahnya e-export tak loh hah astaga emang itu cedera ini parah coba bentar gue cek cek dulu oh iya agak sakit sih memang sih daerah-daerah paha keselangkangan soalnya agak ngilu ya gue ngeliatnya ya oke ya pnya mau gak mau main ya soalnya stockkeeper kita cuma pnya sama Harvey Benier Harvey Benier belum teruji sama sekali karena ya dia tinggi banget sih 6,6 ya coba apa dia terluriskan ngasih debut anak muda 17 tahun di El Klasico tapi kalau misalnya berhasil itu bakal jadi ini banget apa namanya point plus banget buat ini dia this one Mark Gil boleh tersebut tersebut berarti total dua kali cedera parah hitungannya gak yang parah-parah banget tapi eh enggak satu acel satunya ya parah hitungannya hampir dua bulan ini boleh ini boleh aja loh kenapa sih oke kita yang dulu kalmada gak bisa main yaudah gak masalah iya anda main nanti laut taro tenang aja sabar ya eh anjing ada juga yang cedera disini apa sih hah lu pada cedera-cedera semua gimana tadi Gil Gil nah ini striker rambutnya manban gitu ya manban banget bang kawinger lagi banyak-banyakin winger anjing eh gak bisa tapi bentar bentar curve-nya 81 kita jadikan dia backup tapi versi left-mid bisa ini bisa banget ini Mark Gil nah dapet pasangannya pak ya tapi curve-nya 6-3 doang ini gaspart blankart weh julian quiroga ini mentah mentah banget jelek lagi mentahnya Ivan Estrada valer ada ada lagi gak sih keeper ada sini sih visor tapi yang gak usah lain lah boleh dibuang aja ya udah jadi mau gak mau kita coba mainnya sih jujur-juran lumayan sebenarnya cuma nanggung gameplaynya ya yaudah Bernier main coba ayo kalau Bernier bisa ngasih hasil yang memuaskan atau gue gak berharap Bernier clean sheet dah at least gak kebantai aja lu Bernier bisa gak oke kita atur dulu stamina para pemain utama ini karena mereka tadi sudah istirahat full di bangku cadangan jadi seharusnya aman masih boleh kita tulen dulu stamina nya ini ini sisa nyaman yang lain almada juga gak bisa main karena ini kan apa namanya cedera eh kok cedera akumulasi yang cedera mantan stegen yuk aduh ada Valencia ya ah udah di blok aja lah gak mau saya gak mau jual itu oke coba udah pada main belum oke Atletico Madri udah main menang mereka dari Granada yang ada di P20 eh Granada P20 eh enggak Granada itu si bangsat yang bikin iya itu Granada si bangsat yang bikin terstegen cedera yuk 4212 cross Valverde ya masih Madrid banget anjir buset gak ada beli pemain mereka lah ini ada Vini kemarin gak ada Vini perasaan Nikopas oh beli Malogusto mereka Syel Kumbedi juga John Tolkien Jakoba itu Akademi Jesus Paleho Rafa Marin Kohler siapa dia Respond dulu Astaga kenapa kenapa dari sekian banyak pemain yang yang ada di starting yang ada di pertandingan kenapa ruster stegen yang anda generate untuk cedera EA Sport kenapa harus terstegen kan ada Kunde Araujo Messi Lautaro Rafinha sektor lain gue gak masalah kalau ada yang cedera karena backupnya kan lumayan sepadan gak gak sepadan banget sih maksudnya levelnya tuh gak gitu jauh kalau ini keeper kan levelnya jauh banget terstegen sama penya terlalu jauh levelnya 3-4 level di bawah terstegen itu penya keeper-keeper lain pun sama bahkan lebih jauh di bawahnya penya pun masih satu level mereka yang lain kayak kochen sama stralaga kenapa harus terstegen yang cedera sih segitu banyak pemain bang sumpah nah kita starting kan Messi dah mau gak mau long free kick left corner oke aman yaudah jersinya aman mereka jersinya berapa sih wih pakein ya bang ya cakep bang yuk harus menang ini disini karena main di kandang buat ngecilin jarak juga enggak bukan ngecilin jarak bahkan naik kah bedanya satu atau empat ya oke dua legend cross dan juga Messi goad dan juga sniper Messi terlalu terburu-buru Messi untuk passing oke dipress dua orang Eder Militao Jomeni dipress lagi high press Barcelona masih ambil pertandingan bang oke on target pertama Franky Diong corner keluar dari kandangnya Kortoa oke langsung saja ke depan Rodrigo duel dengan Kunde nice Kunde Pedro passing ke Void trupas ke Messi Messi berlari aduh gak gagal dapet bagus Diong Oke Niko Niko tidak masalah Niko Madrid agak defensif ya mainnya di sini gak 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 mau nyerang lagi mereka lo Fran Garcia nyerang 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 di match against Granada apa nyerang nyerang ini Stuart nyerang 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 Nice fight Vernier langsung Niko nya kemana Niko Itu tempat tanda Niko Agak brengsek Carvahal Saya cabut dengan Kapten Anda Itu namanya Nggak tau kalau bakal dapet bola bang Kan pencet X buat ngepress doang Bagus Diong Oke void Offside Messi Gue pengennya ke Lautaro sih memang sih Saya nggak tau kenapa Messi yang ngambil Oh Lautaronya nggak lari Lagi jalan Rudiger Passing ke Fran Garcia Chouameni Jangkar Tim Real Madrid Bagus Messi Messi bagus Messi nggak Nggak males loh Demet sini loh Ngepress-ngepress terus dia Vinicius Berbahaya Benicius Bagus Arauho Nice Nice Messi Good Messi Aduh Malo Yang Pengetahkan ke Niko Bang Bukan ke Messi halftar whistle kosong-kosong jadi kita coba pake Messi dulu tetep dah karena ini match panas dan Messi nya kebetulan lagi lumayan bagus mainnya Nico Williams duel dengan Eder Militao balik ke belakang Nico Grimaldo passing ke belakang Arauho Gile Fernandez point nya udah inverted oke come on Lautaro bagus Lautaro bagus bagus dikit lagi tiang tuh akurasi anda bagus Lautaro oke mereka udah narik kapten dan mungkin sebentar lagi juga kita bakal tarik Messi di menit 60-an untuk ngasih kesempatan Wadarvich dan yang lainnya berarti Alaba gak mungkin main di tengah kan ganti formasi kah mereka Alaba di tengah loh main jadi apa dia eh gile eh gile Fran Garcia bagus passing nya Fran oke yaudah waktunya gantinya Messi dah darvich dan ya Gavi mau gak mau main di situ bisa kok bisa gak? bisa lah gile ya gile aja kayaknya yang main di situ ya gak bawa ini gua siapa namanya? eh siapa lagi namanya? lupa Almada kayaknya gua mau nyoba Balde main di sini deh berarti bukan CAM jadi jadinya LM nah tuh jadi kita anggapannya kayak punya dua left back gitu ini match sih seharusnya bukan buat coba-coba ya lawannya Madrid ini malah nyoba keeper magang lah buang aja dulu dah oke eh lu kerebut bolanya di sini selesai lu enggak ternyata nah ini maksudnya aduh padahal bagus banget itu sumpah kalau laut taruhnya ngelebar sayangnya dia gak ngelebar loh oke nice mantul-mantulnya cosplay dulu ahhh kenapa kaki kiri laut taruh oke terlalu jauh ternyata oke boleh masuk lah rapinya lah fresh leg fresh leg kaptennya udah arahu ya kayak gini deh apa rapinya main sini ya oh bisa tuh yaudah gitu aja ayo kita cuma butuh nahan aja sih gak usah nyetak gol lagi gak apa-apa kok yaa jauh banget kunde kejauhan abraham temi oke pake real striker mereka alaba 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 masih main di gelandang kiri kanan bagus kunde lari rafinya iya dia disini yang tengahnya gak ada orang hebat hebat pintar juga ya wah Kortoa anjir Kortoa jago banget buset lompatnya bang sikat aduk aduk eh pajing wah wah sumpah eh pasti nyerapnya tadi bagus banget barusan tuh yang mau kebal deh oke oke terus aja mereka main di belakang gak masalah ayo main di belakang aja bang mampus 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 kau full time britt nice full time whistle hah akhirnya 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 hasil yang hasil yang diinginkan sesuai ini 1-0 ya menang menang huyol huyol sama safi menyaksikan match ini dengan sangat senang pastinya 6 shoot tapi 1 goal doang Mereka punya 1 shot Man of Damage Dione 1 assist Messi 7 Biarnya 0,6 Gak ada kena shoot sih dia sih Oh mereka balik ke 4-3-3 Alaba nya jadi right winger Gila Shit bro Don Carlo Masterpiece ini Temnya Abraham Striker Ini midfielder CDM Ya sesuai sih Alaba doang yang ini Jadi winger disini Don Carlo Masterpiece Mantap Ancelotti Lanjutkan ya Kayak gitu ya Gracias por su tiempo Le agradezco que haya aceptado contestar estas preguntas Gue pengen jawab Iya Iya gue rindu sama Tristegen Gak ada jawabannya Yaudah inilah Gue pengen find solution lah Iya memang squad Squad kita tuh bagus Cuman buat di keeper doang Yang agak kurang Yang agak jomplang ya Yaitu si Madrid Cuma bisa punya 1 tit ya Karena back-back kita bagus semua Pada kerja semua Kunde sama Aroho Perform Void sama Grimaldo Juga bagus mainnya Ya Itulah alasannya Kenapa Mereka cuma punya 1 shot Karena gak dikasih Perlu Gak dikasih celah Buat nge-shoot mereka Udah direbut Atau ditutup celahnya Jadi mereka gak mau nge-shoot Jadi passing ke samping Akhirnya kerebut Bolanya kan Gitu Yang udah solid banget Ini 2 ini Nah ini Kasih ke situ For starting Biar disini Kita full rotasi Coba Lihat kelas main liga Gimana Naik P2 kita Beda 1 point doang Sama Atletico Madrid Next kita ketemu Valencia Mereka ada di P10 Gue pengen mainin Sebenernya cuma Udah 2 match Dan Salah gue seharusnya Lawan Dortmund tadi Gak usah dimainin Karena udah pasti Lawas di grup kan Jadi kayaknya Sisa match ini Bakal disimulasiin 433 Yuk langsung Press count dulu Untuk naikin Moral Team I'm ready to start Taking some questions Now 1 1 2 3 2 selamat menikmati oke yaudah kita duetin aja nih 2 centerback muda Ford Balde Kasado main Pedro Pedro tetep pelan oh gini aja main 2 striker nah gini aja udah ya gini 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 Kasado sama Gile Fernandez main sininya Almada sama Darvids depannya Gistau sama Roke Roke nah bandsnya boleh bawa Giyu Shane bawa Rapi nya juga bawa dah Gavi gak usah bawa Vermin ini gak usah dibawa bawa Flavio Vitale boleh bawa dah Christensen ganti Nalantuang nah itu kalah-kalah dah gak apa-apa yang penting kita kasih debut apa kesempatan buat pemain muda kayaknya Nalantuang boleh deh debut deh eh jangan dah terlalu ini daya Kapten Kasado bener oke aman yuk anjay menang gila mantap 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 Giyu menyelamatkan tim Grimaldo main jadi centerback luarnya 10 pemain loh Lamasia halo kok bisa sih main of the match Darvits Grimaldo jadi centerback Nalantuang kayaknya Nalantuang jadi centerback terus digeser gitu deh Grimaldo jadi leftback Vitale kan rightback strikernya gak diganti Vermin masuk gantiin Almada itu berarti oke lah mantap mantap Lamasia bagus wih Madrid dua kali kalah dari Salzburg berarti kayak menarik itu coba lihat ya keadaan grup lain gimana habis ini apaan sih orang rotasi kok tolol pertanyaannya goblok anjing itu keren kayaknya semua kayaknya ntar lah kalau gue gak gak males ya pemain-pemain lain yang nama harusnya ada petik atasnya tapi gak gue kasih ntar gue benerin kalau gue gak males lihat nantilah oke pemain lain for starting bentar ya Bernier harus dibenerin disini gile eh tapi itu bisa mainin Gavi sih subside reserve udah tuh ntar kayak gitu udah lawan Valencia terus posasuna kasado lawan over enggak bang kita butuh pemain ini gue martines ntar katanya ada pemain lain enggak anjing tipu getah cuk udah biar aja ini gue free transfer gak masalah yang penting dia cabut dari tim aja balde oke udah seharusnya aman kita bisa eh bentar udah belum kita lihat UCL lah udah keluar non-band VK kita round of 16 oke grup-grupnya kita lihat dulu grup A yang lolos associated sama PSG yang turun ke WL Venerbahke terus grup B Sporting sama Munchen anjing Munchen pengin ngincer kita bangsat untung aja gak ketemu si Nis Nis turun ke WL terus grup C Leipzig sama Benfica yang lolos Atletico Madrid turun grup D City Roma lolos Feyenoord turun ke WL ini kita Barca sama Dortmund lolos Fiorentina turun ke WL terus di grup F Leverkusen sama Liverpool sama-sama punya 13 poin cuma Leverkusen unggul GD dan head-to-head juga unggul mereka seharusnya ya unggul head-to-head juga si Monaco turun ke WL grup G Arsenal Milan lolos Praha turun ke WL sering banget Galatasaray grup H untungnya Real Madrid lolos fun fact-nya Salzburg punya poin itu hasil dari Madrid imbang di match day pertama dan menang di match day terakhir Madrid kalau misalnya menang semua dari Salzburg dua grup mereka aneh Madrid kok bisa kalas dari Salzburg sih Inter turun ke WL terus di WL kita lihat dulu anjing itu final ke pagian tuh Ayak Satellitico tuh shit bisanya sih enggak biasa aja sih udah kayak kelihatan siapa yang bakal menang mungkin ya Gladbach sama Feyenoord terus Porto Feinor Bahe lah mungkin Los Lille sama Inter kayaknya 60-40 harusnya Inter lolos Ayak Satellitico tuh agak susah Juventus lolos Spurs juga Bilbao juga Girona turun Chelsea lolos Napoli juga Girona berarti ke preliminary roundnya WCL trafzone Spore Valencia juga ada disini oke kita udah di match day nya lawan Valencia yang main di UL dan base 10 masa kalah sih eh kenapa mukanya mukanya malas malas gitu i i h FROM i hai 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 siakabu no imas preguntas gracias por su presencia gracias-grasias kayak kick off udah enggak ada yang harus itu Aroho nggak bisa main Bang Bang bal ini juga sama lagi ya udah gafi main ke udaman semua nice bentar David kayaknya drop aja deh itu capek ya pada capek semua juga nih buset Bang capek-capek semua udah langsung lah uh shit nyaris 24 kebobolan banyak terus ya ini ya si Bernier ya pastaga ini satu episode dua pemain cedera ambulan pula ini anjing ACL nih ACL jantung apalagi yang lama-lama Astaga he hai 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 14 sebenarnya nggak gitu jauh get kualitasnya sama void Hai tapi ya udahlah fortlah mau nggak mau kita enggak gue nggak mau datangin pemain juga biar aja udah jauh fort berkembang dah Hai karena di right back juga kita bisa bisa mainin kundi arauho main di right back juga bisa pare juga bisa main di situ kubar sih juga bisa jadi banyaklah opsinya lah Hai anjirlah gimana beritanya void asli nggak dikasih lihat beritanya loh Wah sumpah Hai ngeri kasih lihat berita enggak 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 dikasih spil-spil tipis-tipis gitu Bang berapa bulan cederanya semoga nggak lama berarti ya tapi tuh ambulan masalahnya wuuh wuuh wih Hai Aikita bro akhirnya wuuh Arigato gozai mas Real Madrid Terima kasih banyak wah ligamen lagi wah ini apa nih ya ampun Bang Bang ya nggak usah dikasih lihatlah kalau udah city semua ya tulis aja udah tim of the year isinya city semua mainnya Oh tiga minggu doang oke 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 tiga minggu Hai nih kita ini ya tiga minggu sebulan nama sih Messi sih ah lu sabarlah main ko anda sabar ya starting open a a Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita anggap gak bisa dimainin. Loh, mana gile? Tadi ini katanya minta... Apa? Moralnya ini. Gile, 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 gile. Loh, hah? Oh, ini ya anjing. Mungkin gue halu. Hilang gilainya. Yuk, langsung. Anjay! Rikipuk. Beli Rikipuk deh. Anjing, sahabatnya Oscar Minggeza itu. Main backpass, backpass mulu. Jaman-jaman kelam. Jaman... Jaman kegelapan. Sahabatnya... Lenglet sama... Lenglet sama ini. Minggeza. Main backpass, backpass mulu. Anjing. Tepat, padahal sebelum itu dia mainnya agak berani loh. Mau shoot dari luar kotak, ngeshoot-ngeshoot gitu. Berani dia mainnya. Tapi kenapa... Pas semenjak human datang, dia jadi... Sahabat, back sama... Fullback. Main backpass, backpass mulu. Tepat, backpass, backpass mulu. Oke. Port gak bisa main. Jadi kita boleh mainin... Flavio disitu. Atau... Kita coba kunde. Nah gitu. Aroha apa kunde? Kayaknya kunde deh. Kunde lebih berpace. Ya. Dah yuk. Menang harusnya mah. Hmm... 2-0. Gila. Kunde. Kunde tarik keluar masuk Vitale. Balde... Hah? Gaudah. Jangan salah. Gak usah interview langsung aja. Anjay. Mengakhiri episode dengan... Puncak kelasmen ini. Busut. Panjang banget bang. International break kah? Apa gimana nih? Emang ada international break? Oh. Lagi ini. Apa namanya? Winter break. Lagi libur natal tahun baru. Nel Antuang Liverpool. 1,6. Kagak bang Liverpool. Sorry ya. Not for sale. Kunde Real Madrid. Buset. Anda pengen... Pemain... Saya Madrid. Alex Garrido balik. Wih. Terus TN udah bisa main. Fight juga udah bisa. PP. Enggak. Oke. Yaudah. Jadi mungkin... Segitu dulu. Buat... Video hari ini. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi... Besok. Di lanjutan Barcelona. Akhir modnya. Masuki bulan Januari. Yang artinya udah... Setengah jalan kita. Terima kasih semua. Bye. Wih. Ada POTM. Cek. Akhirnya... Ada juga main kita masuk. Nominasi. Frankie Diong. Mythiler. Wuuu. Mas Pedro. 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 Nice Pedro. 14 Januari ya. Ingat gak ya gue nanti ya. Ngecek. Eh ini belum selesai. Nah. Giyu. Ntar. Si Garido berarti... Umurnya berapa Garido? Garido? Gak. Ridho. Ya 21. 21 udah didaftarin belum ya? Ya udah pada udah lagi. Aduh Garido. Perlukah kita Garido sebenernya? Sebenernya enggak sih. Boleh di-lawn list lagi ya. Maaf ya Garido ya. No hard feeling. Tapi ya... Gimana? Ntar... Saya jerat dulu mini face anda biar kelihatan pemain Barcelona. Ya potensinya cuma 7-4 pula. Nanti boleh lah. Nantilah. Di pramusim ya. Garido. Kalau misalnya anda gak dapat club. Boleh nanti main di pramusim. Aduh. Ah anjing. Gue kira... Sama matchnya ternyata... Dia udah main duluan. Yaudah. Thank you. Doh. selamat menikmati